Intro Shalom Selamat hari sabat Renungan grow pada hari sabat ini berjudul Emma Morano Orang yang tertua dan yang terakhir meninggal Dari antara mereka yang lahir di era tahun 1800an Adalah Emma Morano Perusahaan surat kabar Associated Press melaporkan Bahwa Emma Morano seorang Italia Meninggal pada usia 117 tahun Sementara ia duduk dengan tenang di kursi goyangnya di rumah Morano lahir pada tanggal 29 November 1899 Dan ia hidup di tiga abad Ia dipercaya sebagai orang terakhir yang meninggal Yang lahir di abad 19 Morano adalah anak tertua dari delapan bersaudara Semua saudara-saudaranya dan anak tunggalnya Meninggal mendahului dirinya Termasuk seorang saudara perempuan Yang hidup hingga 102 tahun Morano bekerja di sebuah pabrik benang Dan di sebuah dapur di sekolah asrama Ia pensiun pada usia 75 tahun Ketika ditanya tentang rahasia umur panjangnya Ia menjelaskan bahwa ia makan makanan yang sederhana Tidak makan terlalu banyak Dan pergi tidur awal sehingga memiliki cukup jam Untuk beristirahat Selain itu teman-temannya juga mengatakan Bahwa Morano memiliki gen yang baik Alkitab juga mengatakan bahwa Tuhan rindu kita Untuk selalu baik-baik dan sehat-sehat saja Dalam segala sesuatu Sama seperti jiwamu baik-baik saja Dikutip dari buku 3 Yohanes Pasal yang pertama ayat yang kedua Karena itu Tuhan juga sudah mencatat resep-resep yang terbaik Di dalam Alkitab Supaya kita bisa mengerti Bagaimana caranya kita dapat hidup sehat Bahkan di usia tua sekalipun Resep-resep itu disimpulkan dalam buku Ministry of Healing Halaman 62 Dikatakan udara segar Sinar matahari Pengendalian diri Istirahat Olahraga Makanan yang tepat Penggunaan air Percaya kepada kuasa Tuhan Ini adalah pengobatan yang sejati Kiranya kita semua yang masih muda Usia dewasa Bahkan yang lanjut usia Bisa kembali kepada pola hidup yang sehat Karena itulah yang terbaik Yang Tuhan telah sediakan bagi kita semua Selamat hari sabat Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima kasih telah menonton!